Jadi biar pertumbuhan yang indukannya tetap bagus ya? Stabil Stabil Ini tujuannya cuma ngelamatin indukannya aja Biar atarnya gak terlalu parah Itu pake apa Bang Najar? Stropong nih Bang Pake stropong? Tujuannya buat apa? Biar airnya agak turun nih Bang Oh biar airnya turun ya Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kamal Nah kali ini kita mau misah anak agonima kita Anakan samping dari indukannya Kita ada beberapa agonima yang sudah beranak ya Ini ada Gioti Marica Ada Ada Mbak Adam Suroyo Mungkin nanti kita satu dulu ya Ini yang Mbak Adam Suroyo Kita hari ini bersama Bang Najar Kita pengen pisah Bang Najar kita mau misah anak kan Agonima Mbak Adam Suroyo Ini sepertinya bisa dipisah Bang Najar ya Nah ini yang kita mau pisah Bang Najar Kan udah bawa anak tuh ya Kita mau menggali ilmu dari Bang Najar teman-teman Jadi kita Buat kita yang pemula nih yang belum paham Semoga bisa dapat Ilmu dari apa yang sudah jadi pengalaman ya Atau yang biasa dilakukan Bang Najar Semoga bermanfaat ya Nah ini kita sudah masuk Ruang operasi Ruang bedah teman-teman Disini tempat Bang Najar berbedah ke operasi agonema ya Nih teman-teman Udah tumbuh jarum lagi Oh tumbuh jarum Nih teman-teman Udah ada jarum lagi Nah ini kita mungkin yang pemula Sulit teman-teman kita mau pisah Tapi bawa Tunas Coba kita lihat Bang Najar ya Jadi kalau memang Biasanya Biasanya itu kalau ada Tunas Tetap dipisah-bisah Dipisah-bisah Kirain nungguin nanti Nungguin Tunasnya Lama Bang Lama ya Lama Nah ini kita coba lihat Ke atas bukan ke bawah Kalau ini ke atas Nih Ngalah dia Pastilahnya Kalau Manajar Biasanya kalau bisa Anakan samping dari indukan Emang nggak dibongkar full Biasanya sih Kalau keadanya dalam Dicoker dulu ya Dilihat dulu ya Dilihat dulu Tapi kalau posisi begini Kita angkat Kita bongkar Kalau posisinya Kayak gimana Kalau posisinya dalam begini Oh mudah-mudahan lihat tuh Bang Oh kalau teru dalam Maksudnya batangnya Ya masih bisa tuh Bang Coba kita lihat ya Tadi kan di coker dulu Itu tujuannya Supaya nggak rusak Posisi dia nih Biar nggak rusak Posisi indukannya Indukannya yang Akarnya Akarnya Jadi biar nggak rusak Posisi akar indukannya ya Kalau memang tadi Sekiranya Dalam dibongkar ya Iya Tapi masih bisa Ini kan dilihat Udah ada akar ya Akarnya tuh Nih teman-teman Kalau seperti ini Jadi kita nggak harus Bongkar full bisa ya Nggak bisa 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 Masalah tuh ada Akar aktifnya tuh Tendak akar aktifnya Dua Tiga Oke Oke Coba kita Pisah Bang Najar Nanti kira-kira Itu tunasnya terganggu Nggak ya Pertumbuhannya Kalau kita pisah Anak samping Karena itu tunas baru tuh Kalau malah cepet Yang anak yang tunasnya itu Malah cepet Karena Ini yang besar loh Diambil Yang anaknya itu udah ambil Jadi lebih cepat lagi buat tunasnya Jadi biar Ketumbuhan yang Indukanya tetap Bagus ya Stabil Stabil Kan kadang ada juga tuh Yang mau pisah Dibongkar semuanya Yang mana aja Ada Jadi akarnya Dikuarin semua Ya Ada Ada yang Teritu ya Macem-macem ya Nah Ini teman-teman Anak sampingnya Akarnya lumayan ya Akarnya Satu Dua Dikian Empat Di mana Ada Enam akarnya Nah Ini Bukas Potongannya Bersih ya Tidak ada Spot Malhamdulillah Ini artinya Sehat ya Spot Kemudian Kalau bisa Tentang Biasanya mana aja Gimana Langsung Tentang Atau Ada Dikasih Apa Ini yang Indukanya Ditutup dulu Dulu Dirapirin Jadi kalau Seperti ini Indukanya Enggak Stres ya Ya Betul Ini tujuannya Cuman Nelamatin Indukannya Aja Biar Atarnya Enggak Terlalu Parah Jadi Ini kita Pisah Anak Dari Indukanya Teman-teman Dan Kita Enggak Bongkar Full Enggak Bongkar Semua Karena Tadi Pas Kita Soker Soker Medianya Sudah Kelatan Akarnya Untuk Anak Samping Kalau Kalau Sudah Gitu Enggak Perlu Dibongkar Enggak Perlu Dibongkar Kalau Anak Samping Dia Langsung Besar Sama Dengan Indukanya Beda Dengan Kalau Kita Mencacah Anak Anak Kecil Perkubu Anak Kecil Daun Barunya Biasa Lebih Kecil Nah Ini Kalau Habis Dipotong Biasanya Bisa Langsung Ditanam Atau Dikasih Apa Dulu Obat Obat Detin 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 Teman Fongisida Jadi Dia Resin Ya Untuk Yang Anak Samping Cuma Buat Jaga Kelindungan Buat Kelindungan Kulitnya Habis Dikasih Biasanya Langsung Ditanam Atau Nunggu Kering Sebentar Sekitar Berapa Menit 5 menit 5 menit Jadi Ditunggu Sekitar 5 menit Teman Kita Keringkan Dulu Ya Diamkan Sebentar Setelah Itu Baru Kita Tanam Nah Sekarang Kita Mau Tanam Anak Samping Kedalam Pot Itu Pake Apa Pan Najar Stropong Pakai Stropong Tujuannya Buat Apa Air 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 Turun Oh Biar Air Turun Ya Nih Teman Teman Jadi Pake Stropong Di Bawah Selanjutnya Habis Stropong Kita Kasih Media Dulu Kita Masukkan Media Nah Ini Jika Teman Ada Pupuk Slow Liris Bisa Langsung Masukkan Ya Betul Pupuk Kita Lagi Habis Jadi Ini Langsung Kita Tanam Pakai tanam Merah Gimana Ajar Pakai tanam Merah Dikit Tujuannya Biar akarnya Cepet Ini Cuma Di Samping Samping Aja Ya Nggak Dikepelin Yang ini Enggak Enggak Cukup Yang sebelum Sebelumnya Sama Pake tanam Merah Juga Pada Ya Nah Ini Biasa Yang Dilakukan Manajar Teman Teman Ya Pengalaman Manajar Nanti Kalau Teman Teman Mau Coba Pratikan Boleh Ya Semoga Bisa Jadi Salah Satu Inspirasi Buat Teman Teman Beragronema Nah Ini Dia Teman Teman Tanam Ini Yang Sudah Selesai Ditanam Ya Anak Samping Biasa Kalau Bang Najar Habis Ditanam Itu Disiram Nggak Disiram Disiram Nah Coba Kita Lihat Kita Siram Dulu Ya Bisa Langsung Disiram Jadi Langsung Disiram Nggak Harus Nunggu Ya Kalau Anak Samping Berani Nah Untuk Njirannya Air Biasa Aja Aja Bagaimana Bang Najar Air Biasa Air Sumur Air Sumur Nggak Ada Campuran Apa Air Murni Bang Air Tanah Ya Madam Suroyo Mutasi Teman Teman Tadi Akar Cantik Sehat Ya Tadi Sudah Ada 6 Akarnya Nani Sudah Tiris Dia Ya Karena Baunya Pekas Seropom Ya Untuk Medianya Kita Biasa Pakai Sekam Entah Fermentasi Sekam Bakar Kokopit Ada Andam Juga Akar Pakis Nah Yang Indukannya Sama Langsung Disiram Yang Yang Disiram 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 Juga Masalah Habis Ditambahin Kupuk Air Supaya Kenceng Lagi Kenceng Lagi Ini Abis Dikasih Media Lagi Atas Biar Dikenceng Lagi Teman Teman Sampai Dia Turun Jadi Sengaja Memang Di Pekain Dulu Biar Dia Turun Dulu Kalau Sudah Mulai Agak Berhenti Baru Dilepas Ini Setiap Kalimantan Kayak Gini Nah Ini Sudah 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 Ada Contoh Bang Najjar Yang Misa Anak Samping Dari Dukanya Ada Boon Apa Kemarin Kita Motong Boon Apa Widuri Widuri Ini Kemarin Dia Ada Samping Ada Nakannya Ini Indukannya Anakannya Mana Boleh Lihat Nggak Oh Ini Teman Teman Sehat Cantik Nah Ini Yang Dipisah Ini Sudah Ada Berapa Hari Seminggu Ada Seminggu Anak Samping Widuri Coba Kita Sehat Ya Alhamdulillah Indukannya Masih tetap Segar Kemarin Nggak Dipongkar Juga Sama Ya Kayak Tadi Ya Terima kasih Atas Ilmunya Semoga Ini Bermanfaat Buat Saya Pribadi Dan Teman Teman Yang Belum Tahu Yang Belum Mengerti Cara Memisahkan Anak Samping Dari Indukannya Oke Sekian Teman Teman Untuk Videonya Hari Ini Sampai Jumpa Lagi Di Video Video Berikutnya Salam Lestari Salam Hijau